Hai video tutorial kita kali ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya tentang video video ya kemarin kita bahas video ht apa link ini sedo kelas ya agak payah saya nyebutnya Oke di sini saya akan tambahkan ya saya tambahkan misalnya biar agak banyak sikit saya copy aja 5 lagi ya ini 678 9-10 saja ya Oke saya simpan nah selanjutnya kita perhatikan disini nanti ada istilah namanya varen artinya ul ini adalah varennya atau induknya kemudian li ini adalah anaknya jadi varen ul ini memiliki anak sebanyak 10 sedangkan di memiliki anak ya 1 setiap li memiliki anak 1 sekarang coba kita terapkan ya kita buka di sini ada link.css file css kita buka yang ini di sini saya terapkan misalnya saya buat tadi kita mau meruang mengapa menggunakan elemen li ya berarti kita buat li misalnya saya buat seperti ini li ada nanti yang pertama itu fes 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 cail ya fes cail fes cail a buka seperti ini acara membacanya cara membacanya artinya carikan kepada saya carikan css kepada saya ini yang berada di dalam li yang merupakan fes cail nya anak yang merupakan anak pertama ya yang merupakan anak pertama maka saya buat misalnya saya kasih propertinya dengan value misalnya saya buat Hai green ya seperti ini titik koma saya ctrl s coba kita jalankan klik kanan di file-nya visudo html kita tunggu ya Nah disini Oh harusnya jangan yang ini ya tapi yang yang ini yang li ini bukan yang ini video dengan link bukan ya berarti kita perbaiki karena fes cail tadi ini kita hapus saja ya teman-teman di bacanya yang ini dibacanya karena yang pertama yang ini dibacanya maka kita hapus saja ctrl s nah sekarang coba kita lihat nah dia baca yang ini atau kita rubah lah warnanya misalnya warna kuning aja yellow ya saya ctrl s lihat hasilnya kuning ya Nah itu kalau fes cail jadi artinya pilihkan kepada saya a yang terdapat pada li yang merupakan anak pertama first child anak per pertama gitu cara bacanya kalau last child anak terakhir berarti nanti yang ini link 10 ini menjadi warna kuning kalau saya ganti ini menjadi last child maka dia akan nomor terakhir kalau ada link itu sampai 12 berarti yang nomor kedua belasnya yang kuning ini ada 10 ya linknya ini link 10 ini yang kuning itu kalau kita menggunakan last child kemudian kalau saya buat yang misalnya yang ganjil yang ganjil yang ganjil berwarna misalnya warna green yang ganjil ya yang ganjil berarti 13 kemudian 7 ya dan 9 itu berwarna green perintahnya kita ganti aja ini ya perintahnya berarti nth child jadi kalau kita buat linknya yang ganjil itu kita buat misalnya menjadi warna green ya misalnya ee 13 kemudian 5 7 9 itu berwarna green maka perintahnya adalah kita buat seperti ini ini nth child kemudian odd ya ganjil tadi ya kita ambil odd kemudian a seperti ini kita ganti warnanya green seperti ini ya ini nth pakai H ya ctrl s ctrl s kita lihat hasilnya yang ganjil ya 1 3 5 7 dan 9 itu berwarna berwarna green kemudian yang genap contohnya genap berwarna kuning misalnya ini ya kita rubah aja berarti perintahnya nth child event disini ganti event yang genap jadi odd itu ganjil event itu yang genap kita ganti warnanya misalnya yellow oke ctrl s kita lihat hasilnya yang genap ya berwarna ku kuning kalau saya menginginkan hanya link 9 saja yang warnanya kuning yang lainnya normal maka ini saya buat event ini saya ganti menjadi angka misalnya 9 aja yang kuning nah seperti itu ctrl s nah lihat seperti ini dia warnaku kuning jadi kalau misalnya kelipatan 3 misalnya 3 habis 3 6 habis 6 9 nah itu kelipatan 3 dia berwarna kuning maka saya buat disini 3 3n ctrl s nah seperti itu 3 6 9 saya mau berwarna kuning kelipatan 3 tetapi dimulai dari link pertama ini berarti dia nanti untuk menuju link pertama ini kita kurangi sebanyak 2 berarti 3 tadi ya disini ya kita kurangi 2 link 2 dan link 1 berarti kita kurangi 2 ctrl s coba kita lihat nah dimulai dari 1 nah ya 1 ya kan dimulai dari link pertama nah karena tadi kita mulai dari link pertama ya kemudian ditambah 3 ke 4 4 tambah 3 ke 7 7 tambah 3 ke 10 nah seperti itu dia jadi ini artinya kelipatan kalau kita kurangi ini artinya dimulai dari mana atau bisa dimulai dari mana kan pusatnya tadi disini ya di 3 ya di 3 kemari dia ya bisa juga kita buat ditambah 1 ya ditambah 1 artinya dimulai dari 1 juga seperti ini sama hasilnya ya ditambah 1 artinya dimulai dari link pertama nah sama saja hasilnya ya sama aja karena nanti startnya dari sini 4 ya kalau dimulai dari link pertama maka ditambah 1 dari 3 ini panduanya 3 tambah 1 itu 4 berarti startnya nanti apanya yang kelipatan pertama itu disini dan dimulai dari link pertama itu dia nah jadi seandainya ini saya arahkan misalnya saya arahkan dia tadi kelipatan 3 dimulai dari link pertama saya arahkan ketika diarahkan dia berubah menjadi warna merah misalnya seperti itu ya rednya ya saya ctrl s bisa ya kita tes saja dulu berarti nanti yang kelipatan 3 dimulai 1 diarahkan nanti berwarna merah linknya berarti kelipatan 3 tadi disini nah warna merah kan ini juga ini enggak link 2 enggak link 3 enggak link 4 ya link 5 enggak link 6 enggak link 7 ya link 8 enggak link 9 enggak link 10 ya seperti itu jadi kita bermain disininya aja kelipatannya kemudian tambah A hofernya nah gitu ya jadi untuk memperjelas teman-teman apa aja sih fungsi yang saya jelaskan tadi bisa lihat slide berikutnya disini ada first child ya nah ini fungsinya teman-teman memilih elemen pertama dari sebuah varen berarti ada varennya kemudian last child memilih elemen terakhir dari sebuah varen itu yang kita praktekkan tadi nth child ini memilih elemen ke n dari sebuah varen atau elemen pembungkusnya nah ya bisa nanti kelipatan misalnya 3 n tadi yang saya katakan tadi atau bisa menggunakan ganjil odd tadi genap even tadi nah selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan first of tv dan last of tv nah sekarang di paragraf ini misalnya lorem yang pertama paragraf pertama itu mau saya buat warna biru paragraf yang kedua misalnya warna merah karena dia bukan merupakan tidak memiliki induk dia bukan anak ya seperti halnya ul tadi maka kita berlakukan berbeda ya kita akan menggunakan yang saya jelaskan tadi yaitu first of tv maka kita buat disini karena disini elemennya itu yang mau kita buat itu adalah p ya diapit oleh elemen p untuk lorem pertama ini paragraf pertama dan p juga untuk paragraf yang kedua maka kita berlakukan khusus dengan perintah p titik 2 first yang pertama ya paragraf yang pertama first of tp kita buat menjadi warna biru misalnya misalnya blue seperti itu ya karena tidak ada parent dan childnya jadi kita menggunakan perintah first of tp ini kemudian yang paragraf kedua yang terakhir ya paragraf yang terakhir karena cuma dua paragraf v last last of tp misalnya warna merah merah tadi saya katakan color misalnya warna merah oke saya ctrl s maka hasilnya seperti ini nah itu ya karena tidak memiliki foreign dan tidak memiliki child maka kita gunakan perintah yang first of tp untuk paragraf pertama last of tp untuk paragraf yang terakhir jadi cukup gampang ya teman-teman penjelasannya semoga video ini bermanfaat dukung terus channel pelita media dengan cara subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama dengan kalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih